Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang budiman, kucing merupakan salah satu hewan lucu dan termasuk dalam hewan yang istimewa di dalam islam Sibat merupakan hewan kesayangan Rasulullah SAW yang sangat disayangi Kucing bahkan hadir dalam setiap nafas dan gerak kelihatan perkembangan islam Memelihara kucing dalam islam hukumnya diperbolehkan atau tidak diharamkan Sebagaimana bunyi hadis, kucing itu tidak najis, ia binatang yang ada di sekeliling kita Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi Kucing sendiri sudah dikenal sejak jaman kerajaan kuno sebagai binatang yang setia menemani sang raja atau ratu Dalam islam, kucing disebut hewan yang menguntungkan untuk dipelihara karena banyak memberi manfaat dan kebahagiaan bagi orang yang memelihara dan merawatnya Kucing merupakan hewan peliharaan yang lucu, jinak dan bersih Rasulullah SAW bersabda Kucing adalah binatang yang badan, keringat, bekas sisa makanan, serta air liurnya adalah suci Air liurnya bahkan bersifat membersihkan dan hidupnya lebih bersih dari manusia Hadis riwayat Malik Memelihara kucing dalam islam bukanlah perbuatan yang tidak ada artinya Rasulullah SAW bersabda bahwa memelihara kucing akan mendatakan pahala Sebagai mana hadis yang berbunyi, pada setiap yang mempunyai hati yang basah atau hewan itu terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya Hadis riwayat Bukhari Hadis ini mengajarkan bahwa dengan memelihara hewan, salah satunya kucing dapat membuka ladang pahala Dikutip dari beberapa sumber, ada 15 pahala dan kebaikan yang bisa kita raih bila kita memelihara dan merawat kucing Terutama kucing-kucing terlantar Antara lain, satu, melatih sikap empati Dengan memelihara kucing, maka akan melatih sifat empati pada sisi orang Anak kecil pun yang dalam masa pertumbuhannya yang dikelilingi oleh kucing Maka dia juga akan terbentuk menjadi anak yang berempati dan penuh kasih sayang Selain itu juga, akan berdampak memiliki pertimbangan atas apa yang dilakukan Yakni memberikan dampak baik atau buruk Kedua menjadi timbangan kebaikan di hari kiamat Sisi orang yang memelihara kucing ataupun binatang lain di jalan Allah Dengan penuh iman pada Allah dan meyakini akan kebaikan yang diberikan Allah Maka semua kebaikan yang sudah kita berikan kepada hewan tersebut Seperti memberi makan, sediakan air minum, dan bahkan membersihkan ketorannya Kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat Ketiga, mendapatkan rahmat di hari kiamat Sisi orang yang menyayangi hewan seperti kucing dan hewan lainnya Termasuk hewan sembelian sekalipun Maka akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT di hari kiamat nanti Hal ini sebagaimana hadis yang berbunyi Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelian Niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat Hadis riwayat Bukhari Keempat, mendapatkan ampunan dan ridho Allah SWT Dari Sheikh Dr. Muhammad Luqman Dalam syarahnya di kitab Abdul Mufrod Menyebutkan bahwa setiap muslim memang sudah dianjurkan Untuk selalu berbuat baik pada semua hewan Salah satunya seperti kucing Supaya nantinya mendapat ampunan dan ridho Allah SWT Kelima, dosa diampuni Seorang muslim juga disarankan untuk menolong hewan Khususnya pada hewan yang menderita Termasuk hewan najis sekalipun seperti anjing Karena tujuannya sangat mulia Yakni tidak membiarkan hewan tersebut menderita Dengan memelihara kucing atau menyelamatkan hewan Yang sedang menderita kelaparan dan kehausan Maka perbuatan dosa orang yang menolong hewan tersebut Akan diampuni Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur Dan hampir mati karena kehausan Lalu wanita itu melepas sepatunya Dikaitkan dengan kerudungnya Dan diambilnya air dari dalam sumur Lalu diminumkan ke anjing itu Dengan perbuatannya itu Maka dosa wanita pelacur itu pun diampuni Hadis riwayat Bukhari Keenam merupakan sedekah Umat muslim sangat dianjurkan untuk memelihara Memberi makan dan juga menyediakan air minum untuk kucing-kucing terlantar Sebab akan berdosa Jika kita membiarkan kucing-kucing tersebut Menderita karena lapar dan haus Dengan memelihara kucing Maka kebaikan orang yang memeliharanya itu Mendapatkan pahala sedekah Hal ini sebagaimana hadis yang berbunyi Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup Akan dapatkan pahala kebaikan Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan Yang kemudian dimakan oleh burung-burung Manusia atau binatang Maka baginya sebagai sedekah Hadis riwayat Bukhari dan muslim Ketujuh Tidak memiliki banyak kuman Para ahli Di era modern ini telah membuktikan bahwa Fakta ilmiah tentang kucing yakni Tidak memiliki banyak kuman Karena pada kulit kucing terdapat otot yang berfungsi untuk menolak telur-telur bakteri Dan lidah kucing dirancang Allah dengan sangat luar biasa Untuk membersihkan tubuhnya Hal inilah yang membuat kucing tidak memiliki banyak kuman Sehingga dalam Islam Kucing diperbolehkan untuk dipelihara Kedelapan Kucing bukan hewan najis Allah sendiri sudah meniadakan najis pada kucing Oleh karena itu Meskipun kucing sudah memakan sesuatu yang najis Atau bangkai dalam jumlah sedikit ataupun banyak Maka menurut kemutarakan ucapan Nabi SAW Adalah Kucing itu tetap bukan hewan najis Kesembilan Melindungi dari gigitan serangga Tikus dan ular Di abad ke-13 Sebagai sebuah manifestasi penghargaan masyarakat Islam Rupa kucing dibuat sebagai ukiran cincin kholifah Seperti patung, porselin, dan bahkan mata uang Dalam dunia sastra pun Para penyair tidak ragu untuk membuat sair pada kucing Peliharaannya yang sudah sangat berjasa untuk melindungi koleksi Buku-buku mereka dari tikus dan juga sejenis serangga lainnya Kesepuluh Dengkuran kucing mempunyai irama serupa jikir kalimat Allah Seorang supi yang bernama Ibnu Bas'ad Yang hidup pada abad ke-10 Menceritakan jika suatu hari Dia bersama sahabatnya sedang duduk di atas mejid kota Cairo Sambil menyantap makan malam Saat kucing melewati mereka Ibnu Bas'ad memberikan sepotong daging pada kucing tersebut Akan tetapi kucing tersebut kembali lagi Dan Bas'ad memberikan potongan daging keduanya Kemudian secara diam-diam Ibnu Bas'ad mengikuti kucing tersebut Sampai ke dalam sebuah rumah kumu Dan dia melihat kucing tersebut Memberikan sepotong daging tersebut pada kucing lain Yang ternyata kedua matanya buta Dari kejadian tersebut Menyentuh hatinya Sampai dia menjadi seorang sufi Sampai akhir hayatnya di tahun 1067 Selain itu kaum sufi juga percaya Jika dengkuran nafas kucing Mempunyai irama serupa dengan Zikir kalimat Allah SWT Kesebelas kegiatan yang disukai Allah SWT Memelihara hewan peliharaan Khususnya dengan cara merawat dan menyayangi kucing tersebut Menjadi tanggung jawab dan juga kewajiban Kita sebagai pemiliknya Allah sendiri juga sangat menyukai seseorang Yang memiliki rasa kasih dan penyayang pada hewan Seperti kucing Kedua belas mendapatkan ganjaran surga Seseorang yang memelihara kucing juga akan mendapatkan pahala dari Allah SWT Berupa surga Sekaligus ganjaran yang baik Sebab berarti kita sudah menolong hewan yang sedang menderita Karena kehausan dan kelaparan Ketiga belas air liur kucing adalah suci Dalam sebuah hadis Nabi juga sudah menekankan Jika air liur kucing tidaklah najis Dan bahkan air bekas minum kucing bisa digunakan untuk berwudu Sebab kucing dianggap sebagai hewan yang suci Hal ini sebagaimana hadis yang berbunyi Kucing itu tidak najis Dia binatang yang suka berkeliling di sekitar rumah Atau binatang rumahan Hadis riwayat At-Tirmiji An-Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah Keempat belas Kucing merupakan perhiasan rumah tangga Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Kucing itu suci dan tidak najis Hadis tersebut direwayatkan oleh muslim Yang bunyinya sebagai berikut Kucing termasuk perhiasan rumah tangga Ia tidak dikotori sesuatu Kelima belas Disayangi penghuni langit Di dalam sebuah hadis yang sudah direwayatkan oleh muslim Rasulullah SAW bersabda Orang yang penyayang maka juga akan disayang oleh Allah Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi Maka niscaya juga akan disayang penghuni langit Oke pengirsa yang beriman Itulah pahala dan kebaikan Yang bisa kita raih bila memelihara dan merawat kucing-kucing terlantar Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalam